Saatnya untuk tidak terlalu peduli lagi Ya benar, kalian tidak sedang salah dengar Terkadang kalian akan memikul beban dunia pada pundak kalian Dan bukannya menjadikan dunia tempat yang lebih baik Yang akhirnya kalian lakukan hanyalah menciptakan lebih banyak stres di dalam diri kalian sendiri Berikut tips sederhana untuk meringankan beban yang berat itu agar hidup kalian menjadi lebih ringan Pertama, berhenti peduli dengan apa yang orang lain pikirkan Menarilah mengikuti irama musik kalian sendiri Lakukan apapun yang harus kalian lakukan Tetapi jangan ikuti apa yang dipikirkan oleh orang lain Ini adalah hidup kalian Keputusan dan pilihan kalian yang mengambil Orang lain suka menilai dan mengapa kamu harus peduli dengan apa yang mereka lakukan Hanya kalian yang bisa mendefinisikan diri kalian sendiri Jadi, biarkan saja jika hal itu membuat mereka bahagia atau tidak Saat kamu peduli dengan apa yang mereka katakan Itu berarti kalian menjalan hidup untuk mereka, bukan untuk diri kalian sendiri Kedua, berhenti peduli tentang kesalahan pada masa lalu Semua manusia di dunia ini pernah berbuat kesalahan dan pernah mengacaukan hidupnya Begitulah hidup berjalan Namun, jangan terlalu keras pada diri sendiri Terimalah bahwa setiap orang kadang-kadang akan tersalah Itu bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa dihindari Belajarlah untuk lebih sering memaafkan diri sendiri Ketiga, berhenti peduli tentang apa yang kita tidak punya Manusia cenderung begitu fokus pada kekurangan dan kelemahan Daripada kelebihan yang dimilikinya Yang mana hal itu bisa mencegah datangnya perasaan bahagia Kalian fokus pada apa yang tidak kalian miliki Dan akhirnya merasa seakan-akan memang benar-benar kekurangan Apa gunanya itu? Tidak ada Kalian harus fokus pada sisi positif dari apa yang kalian miliki Dan sisi negatif dari apa yang tidak kalian miliki Mengapa kalian ingin menyiksa diri kalian sendiri dengan semua hal yang tidak kalian miliki Akan selalu ada orang yang memiliki berbagai kelebihan yang dia miliki di dalam hidup Dan yang lain dengan lebih banyak kekurangan Apa yang kalian miliki sekarang sudah cukup Keempat, berhenti peduli tentang penolakan Banyak orang yang merasa begitu takut ditolak Sehingga memutuskan untuk berada di zona nyamannya Dan tidak pernah berusaha untuk mengambil resiko Semakin kalian bersembunyi karena takut Semakin besar pula ketakutan itu akan tumbuh Tunjukkan pada diri kalian sendiri Bahwa kalian dapat mengungkapkan perasaan kalian Dan hidup dengan konsekuensinya Kalian harus menaklukkan rasa takut akan penolakan Dengan cara ini kalian akan merasa hidup dengan lebih bebas Bahkan jika hasilnya tidak seperti yang diharapkan Kalian akan segera menyadari bahwa ini tidak seburuk yang kalian bayangkan Dan kalian bisa menghadapinya Bersikaplah sedikit lebih keras, berani, dan lihat hidup sebagai sebuah pertualangan Kelima, berhenti peduli tentang menjadi tidak cukup baik Terkadang kalian terlalu sering berpikir bahwa kalian merasa tidak cukup baik untuk orang lain Kita hidup di dunia yang kompetitif Tidak apa-apa dan bahkan sehat sebenarnya jika kalian ingin berkembang dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi Namun, hal itu bisa menjadi tidak sehat ketika kalian selalu merasa bahwa diri kalian tidak pernah cukup baik untuk orang lain Selama kalian merasa bahagia dengan siapapun diri kalian Dimana kalian berada dan seberapa jauh kalian telah berkembang Itu adalah hal yang paling penting Jadilah pribadi yang terbaik versi kalian Jangan mengikuti pandangan orang lain Dan merasa diri kalian tidak cukup baik Semoga video kali ini bisa sangat bermanfaat buat kalian Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian Biar banyak yang dapat manfaatnya Dan semoga dengan tidak peduli lagi tentang hal-hal tadi Kalian akan sedikit lebih bahagia Karena itulah tujuan dari titik balik Membuatmu menjadi lebih baik Terima kasih Selamat menikmati